Pemirsa aksi pencurian sepeda motor di Jomber terekam kamera CCTV. Seperti sudah terbiasa, pelaku dengan tenang menarik dan secara cepat membobol kunci motor dengan kunci letter T hingga berhasil membawa kabur sepeda motor. Aksi pelaku tergolong nekat karena korban baru saja memarkir sepeda motornya. Inilah video rekaman kamera CCTV aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan kampus Universitas Jomber di Jalan Halmahera, Kecamatan Sumber Sari Jomber. Pelaku terlihat seperti sudah terbiasa dengan tenang masuk ke dalam halaman rumah yang pada saat itu pagar dalam keadaan terbuka dan menarik sepeda motor Matic Bernopol P5165KAL. Dalam aksinya pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit, merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Aksi pencurian sepeda motor ini tergolong nekat, ngantaran korban atas nama Ilham Akbar, warga Kecamatan Glenmor Banyuwangi, baru saja memarkir sepeda motor masuk ke dalam rumah kos hendak mandi. Pertama itu motor taruh di depan kosan, pas di depan tubuhnya jam sekitar jam setengah delapan lah, jam setelapan. Sebelumnya itu saya ke rumahnya dosen, ke teman saya, pakai motor teman saya. Jadi saya tinggal dulu karena mau keluar lagi soalnya, mau beli makan. Terus ketika saya nyampe keluar lagi, saya masuk cuma tinggal bentar mau mandi. Nah setelah mandi, saya keluar sudah tidak ada. Dari pertama pagi, mungkin setengah 30 menit, 45 menit. Kociste. Viralnya video aksi pencurian sepeda motor di media sosial, tim unit reskrim kepolisian sektor Sumber Sari Jember mendatangi tempat kejadian berkara dan melakukan penyelidikan. Kami dari Polsek Sumber Sari menindaklanjuti. Secara awal kita ngecek ke TKP, ke tempat kejadian berkara. Untuk kemudian kita lanjutkan dengan penyelidikan lebih lanjut. Sementara yang kita terima ini, yang di sini, sudah sementara kita olah TKP. Ada beberapa laporan berkait curang mor, sehingga kita mengimbau kepada masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa, yang kebetulan kos di tempat-tempat di wilayah kampus, Jalan Jawa, Jalan Semeru, dan sekitar wilayah Jampatan Sumber Dari, agar selalu waspada terkait pelaku-pelaku pencurian sepeda motor, agar menjaga, kemudian menambah kunci pengaman, supaya lebih aman dari pelaku yang minimal untuk mencegah di awal. Diketahui sejak sebulan terakhir, terdapat lima laporan aksi pencurian sepeda motor di kawasan kampus, khususnya rumah kos mahasiswa, yang memanfaatkan kelengahan pemiliknya atau korban. Dari hasil rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang diduga lebih dari dua orang yang telah diketahui identitasnya. Imam Hamdhani, News FTV Jember, melaporkan.